Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injo Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injo Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Yang saat ini, beliau di berbagai lembaga survei ini Mendapatkan elektabilitas yang cukup bagus Bahkan, seringkali masuk dalam 2 atau 3 besar calon presiden 2024 yang diunggulkan Nah, kali ini kita akan melihat pandangan lain dari survei Kedai Kopi Mengenai Pak Anies Baswedan sebagai gubernur terbaik di Pulau Jawa Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kedai Kopi Kita akan baca berita teman-teman dari kata data Survei Kedai Kopi Anies Baswedan, gubernur terbaik di Pulau Jawa Ini kalau kita lihat diagramnya teman-teman Yang pertama ada Pak Anies Baswedan, grafiknya cukup panjang Diusul oleh Ganjar Pranowo, kemudian Ridwan Kamil Jadi ini survei dari para gubernur yang ada di Pulau Jawa Kita baca berita dari kata data teman-teman Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dipersepsikan sebagai gubernur dengan kinerja terbaik di Pulau Jawa Hal ini dinyatakan oleh kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia Kedai Kopi dalam laporan survei mereka yang bertajuk Peluar dari luar Jawa Kedai Kopi menggelar survei persepsi masyarakat Tentang kinerja gubernur di Pulau Jawa pada Januari 2022 Survei ini menggunakan 8 indikator Yang meliputi penanganan masalah COVID-19 Kemiskinan, kesehatan, pendidikan, transportasi umum, lapangan kerja, keamanan, dan korupsi Menurut hasil survei, Anies Baswedan mendapat skor tertinggi Di hampir seluruh indikator dibandingkan dengan gubernur-gubernur lainnya Dalam indikator penanganan masalah transportasi Gubernur DKI Jakarta mendapatkan skor 36,8 Penanganan COVID-19 skornya 35,9 Pendidikan 28,9 Korupsi 27,2 Kesehatan 26,4 Lapangan kerja 25,2 Kemiskinan 23,7 Dan keamanan 21,5 Adapun gubernur Jawa Tengah Ganjar Paranowo menempati peringkat kedua Namun mendapat skor tertinggi Dalam indikator penanganan kemiskinan Yakni sebesar 34 Kemudian gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Menduduki Peringkat ketiga Diikuti gubernur Jawa Timur Kofifa Interparawansa Gubernur DKI Jakarta Sri Sultan Hamengkubona 10 Dan gubernur Banten Wahidin Halim Survei dilakukan terhadap 1.202 Responden berusia 17-65 tahun Yang tersebar di 34 provinsi Survei dilakukan pada 17-24 Januari 2022 Melalui metode face-to-face interview Computer Assistant Assisted personal interviewing Dengan margin of error Plus minus 2,83% Dan internal kepercayaan 95% Itu teman-teman terkait survei kedai kopi Ada beberapa gubernur yang disurvei Ternyata Pak Anies Baswedan Adalah gubernur terbaik Yang kalau dibandingkan dengan gubernur-gubernur lain di Pulau Jawa Ini berasakan survei teman-teman Dan survei itu tentunya memakai indikator Yang kata kedai kopi ada 9 indikator Termasuk di dalamnya ada pendidikan Ada penanganan COVID Kesehatan, lapangan kerja, kemiskinan, keamanan, dan seterusnya Itu indikator-indikator yang disajikan Diberikan kepada masyarakat untuk mengisi survei tersebut Dan hasilnya teman-teman Pak Anies Baswedan masih menduki peringkat yang pertama Ini kalau kita lihat dari hasil survei kedai kopi Nah survei ini apakah ada maksud tujuan Untuk mempopulerkan Pak Anies Baswedan Saya pikir tidak Karena kedai kopi ini Hasil surveinya berdasarkan data yang ada Jadi kalau gubernur itu punya prestasi Tentunya memang harus diakui bahwa itu adalah prestasi Dan kalau tidak punya prestasi ya tentunya Tidak masuk sebagai gubernur terbaik Nah teman-teman kalau kita berbicara terkait Pak Anies Baswedan Ini luar biasa Apa yang dilakukan Pak Anies Kemarin itu ada survei terkait Tingkat kepuasan warga Jakarta Terhadap Pak Anies Baswedan Ternyata mayoritas mengatakan Di hasil survei itu teman-teman Pak Anies ini memberikan pelayanan yang cukup bagus kepada warga Jakarta Jadi pelayanan yang cukup bagus yang diberikan Pak Anies Bahkan ketika Pak Anies ini misalkan mau maju di Pilpres 2024 Yang akan datang Ternyata warga Jakarta sangat mendukung Kalau Pak Anies maju di Pilpres 2024 Jadi ini teman-teman Bentuk dari apresiasi warga Jakarta Yang mendukung saja Kalau Pak Anies nanti benar-benar maju di Pilpres 2024 Kenapa? Karena Pak Anies ternyata juga punya prestasi di Jakarta Dan bagaimanapun juga Warga masyarakat yang lain ingin Merasakan hasil kerja Pak Anies Bagaimana kalau Pak Anies ini mengurusi Indonesia Karena selama ini mengurusi Jakarta cukup baik Dan akan diteruskan Ini kalau rakyat memberikan amanah kepada Pak Anies Bisa memimpin Indonesia Maka beliau akan bekerja untuk Indonesia Ini adalah sesuatu yang Baik dan perlu diapresiasi oleh seluruh warga masyarakat Bahkan kemarin itu kalau kita lihat di Sulsel teman-teman Ada relawan Pak Anies Baswedan sudah mulai bergerak sampai ke desa-desa Untuk mendukung Pak Anies maju di Pilpres 2024 Padahal Pak Anies tidak kenal dengan relawan yang ada di Sulsel Dan relawan di Sulsel tidak mengenal Pak Anies secara dekat Namun mereka tahu dari media-media terkait kinerja Pak Anies Baswedan Karena itu banyak relawan ini yang terjun ke desa-desa teman-teman Karena apa? Mereka menyadari bahwa Pak Anies Baswedan ini pendukungnya kelompok menengah ke atas Pendukung Pak Anies adalah kelompok terpelajar Nah dia menyadari betul bahwa untuk menjadi calon presiden Ini tidak cukup dari kelompok menengah ke atas Tetapi yang diperlukan adalah Semakin banyak suara yang didapat Itulah yang akan mengantarkan Pak Anies menjadi presiden Jadi sadar betul bahwa Seorang calon presiden tidak cukup didukung oleh kelompok menengah ke atas Tetapi relawan ini dengan sukarela menggarap Telah kelompok bawah Di antaranya para petani, para nelayan, para buruh Ini yang coba disosialisasikan program-program dari Pak Anies Baswedan Itu teman-teman terkait Pak Anies Baswedan Berdasarkan survei kedai kopi Yang menempatkan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur terbaik di Pulau Jawa Jadi ini perbandingan antar gubernur teman-teman Karena kita tahu teman-teman prestasi yang diberikan Pak Anies cukup luar biasa Mulai dari keamanan, penanganan covid Kemudian kemiskinan Kemudian masalah pemberantasan korupsi Banjir, macet dan sebagainya Ini upaya yang dilakukan Pak Anies Dan terakhir kita lihat kemarin itu Pak Anies membuat satu karya yang ini cukup menjadi fonomenal teman-teman Terkait Jakarta Internasional Stadium Yang ini lapangan si Pak Pula yang berstandarkan FIFA Berstandar internasional Yang sebentar lagi akan rampung akan selesai Kemudian yang berikutnya Pak Anies juga akan membuat gelaran Formula E Jadi Formula E itu balap mobil listrik Kalau di Mandalika ini ada balap motor Tetapi kalau di Ancol ini lebih besar lagi Yaitu balap mobil Jadi kalau di Mandalika gelar balap motor Di Ancol nanti akan gelar balap mobil listrik Jadi listrik ini digunakan sebagai mesinnya Untuk membarangkan motor itu Ramah lingkungan Tidak menimbulkan polusi Ini adalah satu terbosan dari Pak Anies Baswedan Memperkenalkan mobil listrik di Indonesia Itu yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh